Assalamualaikum wa alaikumussalam Afwan saya mau nanya kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka Afwan Bip kalau ada penulisan yang kurang jelas paling banyak di neraka lelaki apa perempuan? perempuan, paling banyak di syurga lelaki apa perempuan? perempuan juga sama perempuan memang dimana-mana banyak gak di neraka, di syurga di pasar, paling banyak perempuan di angkot, di mall, paling banyak perempuan, karena emang jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki paham jadi di surga juga paling banyak perempuan apalagi bidadari banyak di surga, satu orang itu bisa puluhan bidadari bahkan lebih, jadi di surga paling banyak perempuan makanya perempuan kalau dibilang paling banyak di neraka, jangan jangan kesal dulu, karena di surga juga paling banyak perempuan alesannya apa? disebutin sama Rasul alesannya diantaranya kenapa perempuan banyak masuk neraka? kufrul ashir kufrul ashir apa itu? kufur kufrul ashir, ashir itu suami kufur terhadap suaminya sendiri, itu sebabnya perempuan banyak di neraka kufur itu bukan berarti kafir sama suaminya bukan, tapi enggak tahu terima kasih sama suaminya sendiri sahabat bertanya maksud kata-kata ini sama Rasul maksudnya gimana? kata Rasul apabila seorang suami melakukan satu kesalahan maka si istri ini langsung bilang ente emang enggak pernah baik sama aneh hilang semua kebaikan itu suami itu namanya kufrul ashir ya aa enggak pernah baik sama neng kayak seolah-olah udah hilang semua kebaikannya karena satu kesalahan maka semua kebaikan udah enggak dilihat lagi begitu dilupain semua kebaikannya itu namanya kufrul ashir dan sebab itulah perempuan banyak di neraka dan hal itu bisa menggugurkan amal ibadah begitu sama suami ancur-ancuran makanya perempuan memasuk sorganya gampang walaupun disini enggak ada perempuan tapi ente bisa ngomong nanti sama adik perempuan ente sama istri ente sama orang sama santri wati ente mungkin nanti suatu saat perempuan itu masuk sorganya di ridho suaminya jannatuki wanaruki kata rasulullah surga kamu dan neraka kamu adalah zaujuki suami kamu perempuan mana saja yang meninggal dunia suaminya ridho dia boleh masuk sorga dari pintu mana aja yang dia mau suruh pilih sama kayak ibadah banyak banget suami ridho ridho suami udah bahkan orang tua kalah ridho sama suami kalau ridho seorang laki-laki orang tua ridho Allah di ridho orang tua tapi kalau perempuan kalau belum nikah ridho Allah ada di ridho orang tua tapi kalau perempuan udah nikah ridho Allah itu ada di ridho suaminya Siti Aisyah pernah mengatakan andai kata seorang istri lahisat dia punya suami luka koreng dari ujung pala sampai ujung kaki terus dijilatin supaya baik itu koreng sampai ujung kaki saking dia ini mau menjalani hak seorang istri dia gak bisa menjalani haknya kata Siti Aisyah gak ada sangat besar hak suami begitu ya jadi sorganya perempuan itu adalah suami karena dulu pernah diundang acara Nujuhari di Jakarta Timur Habib Nujuhari ke rumah oh ya khair ketika anak hadir acara tujuhari anak tanya ini yang meninggal siapa ini bini Zaya Habib yang meninggal oh bini Antum iya anak tanya ente ente suaminya antum suaminya iya benar ribo ente bini ente meninggal ribo banget Nabi ribo mu dari sorga bini ente bini ente sorga tahlil ini cuma buat nambah nambah aja buat ngangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu bininya baik jadi suaminya pas lakinya meninggal ribo saya baik kalau yang bininya kurang baik suaminya kalau ditanya ribo ribo banget ribo banget suaminya bininya kurang baik berarti 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 Terima kasih.